Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Serenograha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang topik yaitu Gangguan ginjal akut yang terjadi sangat misterius Ini disebabkan oleh obat batu Lebih utamanya yang sirup Dan terjadi di Gambia Seperti ini ilustrasinya Dan disini dari BPOM itu sendiri Atau badan pengawas obat dan makanan Sudah memastikan 4 sirup obat batu asal India itu Tidak terdaftar di Indonesia Jadi kita harus bersyukur ya Karena BPOM disini sudah selektif ya Dan keempat sirup ini dituduh sebagai penyebab gagal ginjal Pada anak di Gambia Karena mengandung ethylene glycol Jadi berdasarkan yang sudah saya baca dari sumber Ethylene glycol ini menyebabkan Penggumpalan pada ginjal ya Jadi nanti ginjal tidak bisa memproduksi urin Secara normal Jadi akan terjadi gagal ginjal Dan keempat sirup tersebut adalah Promethiazin Oral Solution Obat sirup batuk bayi Ovekmalin Obat batuk sirup Mekhoff Dan obat demam sirup Magrib Keempatnya diproduksi di Maiden Parmatical Limited India Dan pihak Perwenang India sudah memerintahkan Maiden Parmatical Limited Untuk menghentikan sementara produksi obat batuk Yang diduga memicu kematian puluhan anak di Gambia Dan disini Menteri Kesehatan Bagian Hariana Mengatakan hasil inspeksi di pabrik Maiden Menunjukkan jumlah pelanggaran terhadap praktik yang baik Dan disini WHO Telah merilis peringatan kepada seluruh dunia Atas bahaya yang timbulkan Empat batuk sirup Yang diproduksi Maiden Dan obat itu Menurut WHO Boleh menjadi penyebab penyakit gangguan ginjal akut Dan kematian puluhan anak pada bulan Juli, Agustus, dan September Dan disini Apa yang terjadi di Gambia WHO itu sendiri Mengeluarkan peringatan terhadap Empat merupakan sirup Batuk Yang menyebabkan gagal ginjal akut Jadi disini Adanya kontaminasi Di ethylene glikol Yang berlebihan Berdasarkan sumber yang lain juga Kalau tidak salah Ada Z yang irip dengan ethylene glikol ini Yang salah dimasukkan Seharusnya Z tersebut Namun di pabrik tersebut Salah memasukkan ethylene glikol Fungsi dari ethylene glikol ini Mencegah suatu larutan Agar tidak membeku Utamanya ada pada Radiator Campuran air radiator Jadi disini BPUM itu sendiri Sudah merespon dan menyatakan Bahwa menetapkan persyaratan Pada saat registrasi Bahwa semua produk obat sirup Untuk anak maupun dewasa Tidak diperbolehkan Menggunakan Di ethylene glikol DEG dan Ethylene glikol DEG Dan ini BPUM juga menghimbau Masyarakat Agar membeli obat Yang sudah mendapatkan Izin Adher dari BPUM Karena Di BPUM itu sendiri Akan Memeriksa Mulai dari kandungan kimianya Apakah layak Untuk dikonsumsi Dan akan Ada uji labnya Disini Ikatan dokter anak Indonesia Mencatat Sudah ada 152 anak Yang terkena Gagal ginjal akut Akut Kidney injury Dengan Mayoritas Berusia 1 hingga 5 tahun Dan disini Ada catatan resmi Dindia menunjukkan Bahwa perusahaan tersebut Atau Maiden tadi Masuk daftar hitam Di negara bagian Bihar Pada tahun 2011 Karena Menjual sirup Yang gagal Menuruhi standar rokal Yang kedua Menjalani proses hukum Oleh regulator obat Dindia Pada tahun 2018 Karena Pelanggaran Kontrol kualitas Dan yang ketiga Yaitu gagal Tes kontrol kualitas Di negara bagian Jammu Dan Kaismir Pada tahun 2020 Dan yang keempat Gagal tes kontrol kualitas Di negara bagian Kerala Sepanjang 4 kali Pada tahun 2022 Jadi ini Ilustrasinya Untuk kemasan Dari Obat batuk Yang mengandung Atau terkontaminasi Dari Etilen glikol Dan Maiden Parmageutical Termasuk Di antara 40 perusahaan Farmasi India Yang memasuk Datwar hitam Di negara Vietnam Ini ada Berita resmi Dari Maidennya Kernyataan resmi Dari Maiden Harusnya Sebelum obat itu Dihendarkan Harus dikontrol ya Kualitasnya Supaya Bisa terdeteksi Secara dini Apabila Ada Kesalahan Dalam Meracik Pahan kimia Dari obat tersebut Disini Ada denda Yaitu sekitar 3,7 juta Dan ancaman Hukuman penjara Hingga 2 tahun Ini ada juga Dari Kemenkes Atau dari Aido Ini Menyatakan bahwa Bat batu yang mengandung Paracetamol Produksi India Menyebabkan 69 kasus Bagal ginjal Yang berujung Pada kematian Anak di Gambia Ini cukup Banyak sekali ya Dan korbannya Sangat Krusial sekali Karena masih Anak-anak Dan yang Seperti yang saya Sampaikan tadi Etilin Glicol Itu Dikunakan pada Set anti-begu Untuk radiator Tadi Untuk minyak rem Kosmetik Dan Pelumas Supaya Tidak menggumpal Dan etilin Glicol Itu sendiri Adalah Depresan Sistem Sarapusat Atau SSP Yang menghasilkan Efek akut Yang mirip Dengan Ethanol Ini Bagaimana Etilin Glicol Itu bisa masuk Ke obat batu Pada anak Ini kandungan Berbahaya Itu terdeteksi Pada Sampel Obat batu sirup Karena Etilin Glicol Menyerupai Propylin Glicol Atau Propylin Glicol Yang merupakan Set kelarut Yang biasa Digunakan Dalam obat batu Dan karena Alasan itu Kemiripan Kedua set Harus Dihilangkan Yang pertama Yaitu Labeling Atau Wadahnya Penyimpanan Sehingga Tidak Terjadi Kekeliruannya Karena Apabila Terkonsumsi Ke Tubuh manusia Menjadi set Rancun Yang seharusnya Bisa Menyembuhkan Sebuah penyakit Tentu saja Apabila Salah set Yang masuk Dalam tubuh Tidak sesuai Dengan peruntukannya Akan menimbulkan Efek Pada tubuh Yaitu Ada 30 menit Pertama Hingga 12 jam Yaitu Tarap Neurologis Akan menyebabkan Depresi Pada sistem Sarapusat Menimbulkan Kejala penurunan Kesadaran Pusing Sakit kepala Mengantuk Kelisah Mual Dan Muntah Apabila Ada kejala tersebut Silahkan langsung Konsultasi Ke dokter Dan yang kedua Yaitu 12 hingga 24 jam Yaitu Tahap Jantung Dan paru Setelah itu Jantung Akan berletak Lebih cepat Hirama jantung Menjadi tidak teratur Dan penumpukan Racun Dalam darah Menyebabkan Laju pernafasan Lebih cepat Dan yang ketiga Yaitu 24 hingga 72 jam Atau 2 hari Yaitu Sudah sampai Pada Ginjal Opat tersebut Di penumpukan Langsat kimia Beracun Menyebabkan Ketidakseimbangan Kimia Dalam darah Yang berujung Pada kehilangan Kesadaran Atau koma Sesat nafas Gagal jantung Gagal organ Dan berkurangnya Produksi urin Hingga Tidak ada urin Sama sekali Yang menyebabkan Gagal ginjal akut Yang perlu kita Ketahui Bahwa setelah Obat itu Dikonsumsi Tentu saja Akan Di Metabolisme Dan akan Didistribusikan Dan akan Diekskresi Untuk set yang Tidak digunakan Atau menghilangkan Set-set rajun Dan ini Penjelasan Dari Bepom Yang sudah Menyampaikan Statement Atau Penyataannya Untuk Set kimia Yaitu Di ethylene glycol Dan ethylene glycol Di sini Bepom Menjelaskan Jenis-jenis Obatnya Apa saja Nama obatnya Di sini Bepom Melakukan pengawasan Secara Komprehensif Pre- dan Post-market Terhadap produk Obat yang Beredar di Indonesia Yang sudah Diterusuri Tidak ada Atau Tidak Beredar Di Indonesia Jadi Di sini Untuk Pemberian Perlindungan Tari Masyarakat Bepom Telah Menerapkan Persyaratan Pada Seat Registrasi Bahwa Semua Produk Obat Sirup Anak Maupun Dewasa Tidak Diperbolehkan Menggunakan Diethylene glycol Deg Dan Ethylene glycol Di sini Sebagai Langkah Kehati-hatian Bepom Juga Sedang Melusuri Kemungkinan Kandungan Deg Dan Ek Sebagai Jemaran Pada Bahan Lain Yang Digunakan Sebagai Set Pelarut Tambahan Dan Bepom Terus Melakukan Langkah-langkah Pengawasan Intensif Terhadap Obat-obat Terkait Dan Akan Segera Menyampaikan Hasilnya Ke Masyarakat Jadi Ini Penting Sekali Dan Itu Saja Yang Saya Sampaikan Seputar Sekitar 69 Hingga 70 Anak Yang Mengalami Gagal Ginjal Akut Di Gambia Apabila Ada yang Diskusikan Atau Ada yang Tanyakan Mungkin Bisa Tulis Di Kolom Komentar Apabila Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Subscribe Semoga Permanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!